yo Pak assalamualaikum salam sehat Pak Alhamdulillah yuk terima kasih Pak pengawas sudah datang jadi Pak inilah SMP 5 itu Pak iya 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 jadi ngomong-ngomong ini Pak gimana aman kan aman Pak aman kegiatannya apa aja kira-kira kegiatan kita eh sekolah kita ini melaksanakan eh pertama itu hari ini hari Selasa Pak Iya ya di Selasa kita ada namanya Pekan Bahtera Pekan Pekan Bahtera Pekan Bahtera itu kita laksanakan selama satu pekan selama 6 hari 6 hari ya di awal di hari Senin itu pacara ini pacara-cara kemudian Selasa ekspresi hari ini Selasa selasa ekspresi kemudian Rabu literasi kemudian Kamis 6 ceria Jumat religi dan Sabtu Pramuka Sabtu Pramuka Nah itulah kita laksanakan Pak jadi 6 hari penuh ya selama 6 hari penuh begini kegiatan gitu ya kita buat kegiatan itu selama 30 menit kita masuk pukul 7.15 nanti selesainya 7.45 tapi kadang-kadang mau juga menurut ya apalagi anak-anak yang saya inginkan gembiranya dia kan bisa lah orang termakanlah pelajaran terus 5-10 menit saya pikir tidak apa-apalah yang penting anak-anak kan mau berkarya untuk berkarya kemudian juga enggak mengganggu proses belajar mengajar ya itu tidak ya karena anak-anak terus ikut di dalam itu ya betul-betul jadi anak-anak ini kan kita bawa dia bagaimana supaya dia nyaman enak dia melaksanakan kegiatan di sekolah jangan jadi beban sama anak-anak sehingga anak-anak kan takut dia melaksanakan kegiatan tapi saya pikir dengan adanya pekan Bahtera ini semangat anak pun semakin kuat kemudian bisa membuat pendidikan karakter ya sesuai dengan jargonnya SMP Negeri 5 yaitu Bahtera jadi kalau setiap pagi SMP Negeri 5 Bahtera Bahtera laju Tuhan melihat melekat mencatat satu langkah seribu cita-cita semangat pagi 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 jadi kalau Bahtera itu Pak jargon kita tuh B B nya tuh berkarakter berkarakter nah berkarakter T nya terampil amanah dan berbudaya itulah kira-kira cerita-cerita kita ke depan mudah-mudahan itu kita kita laksanakan sehingga anak-anak kita ke depan misalnya anak yang terampil iya iya ini Pak Kepala ya Pak berkaitan dengan kurikulum Pemerdeka ya kebetulan sekolah kita ini kan kalau penggerak Pak terpilih sebagai sekolah penggerak tahun keberapa ini tahun kedua Pak Oh tahun kedua jadi saya SMP Negeri 5 Medan itu angkatan kedua angkatan kedua angkatan kedua angkatan kedua untuk itu Pak saya kepingin juga cari tahu ya Pak yang berkaitan dengan sekolah penggerak ini ada beberapa ya yang saya tanyakan iya Pak yang pertama itu saya mau bertanya kepada Bapak apa saja yang telah Bapak lakukan dalam program kurikulum Merdeka ini semenjak sekolah Bapak ditunjuk menjadi sekolah penggerak ya eh pertama sekali karena kita terpilih kita melaksanakan implementasi kurikulum yang selama ini kita kan pakai kurikulum K13 ya karena kita sekolah penggerak kita bikin kurikulum Merdeka kemudian salah satu ciri kurikulum Merdeka itu melaksanakan pembelajaran berdepresiasi ya kemudian eh agar tercapai itu semua ya kita laksanakan lah visi dan misi sekolah ya salah satunya tadi yang saya katakan berkontel itu dengan Bahtera ya salah satunya itu Bahtera itu anak yang rampil semuanya berkarakter rampil amanah dan berbudaya Nah itu lagi kira-kira kemudian ini Pak kira-kira apa ya hambatan ketika kegiatan yang Bapak lakukan selama ini ya kalau hambatan sebenarnya eh pertama sebenarnya hambatan itu kalau saya lihat Pak eh pertama masalah guru ya guru juga ya karena kan ada guru yang dikatakan yang bisa IT ada yang tidak bisa IT ya kemudian ada guru yang muda ada guru yang sudah mencapai dengan pensiun ini kita kolaborasikan Pak ya kerjasama jadi dalam satu kelompok itu yang sudah berumur mendekat-dekat di pensiun kita gabung sama yang baru-baru masuk yang grup PT Jakarta jadi sehingga terjadi kolaborasi sehingga pembelajaran itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Pak ya itulah kira-kira kemudian Pak dapatkah Bapak ini memaparkan apa saja kira-kira hambatan dan tantangan yang Bapak hadapi di lapangan ini ya kalau tantangan sebenarnya Pak karena dalam kurikulum merdeka ini karena ada kegiatan-kegiatan kita laksanakan diantaranya itu kita melaksanakan kegiatannya yaitu tema yang ada di kurikulum merdeka ini salah satunya yaitu suara demokrasi gaya hidup berkelanjutan karipan lokal kewirausahaan dan itu sudah kita laksanakan tapi yang untuk semester ini rekayasa teknologi nah itulah kita laksanakan nanti insyaallah di bulan Desember ini lagi kita laksanakan di kegiatan di sekolah nah mudah-mudahan itulah kita laksanakan kemudian memang ini perlu kerjasama kerjasama antara semua guru untuk melaksanakan kegiatan ini kalau nggak ada kerjasama ini sulit yang yang ada permasalahan kami satu lagi adalah masalah penilaian Pak penilaian yang P5 ini ini kita belum belum dapat kita bercama tapi kalau penilaian semester sudah kita laksanakan tapi kalau untuk P5 ini ini yang kita agak merasa kira-kira belum dapat kita mudah-mudahan nanti Pak pengawas bisa mendiskusikan lah sama teman-teman yang lain kira-kira bagaimana format yang paling cocok untuk kita laksanakan rapot P5 nah mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan kemudian Pak ini berkaitan dengan rapot sekolah ini kira-kira bagaimana ini Pak oh ya rapot sekolah ada beberapa itu Pak saya pun agak apa saya lihat dulu ya Pak ya boleh kita lihat dulu nggak apa-apa kita santai-santai aja ya Pak kan kita lihat tunggu Pak ya sebentar ya Pak ya supaya nanti datanya jangan jangan lari kan jadi nah ini Pak jadi ini dia nah ini rapot sekolah Pak nah jadi rapot sekolah itu yang baru kita dapatkan ini kalau kemampuan literasi murid itu sudah baik Pak nah baik ya jadi kemampuan kemudian ini agak agak apa sih Pak sedang deh nilainya yaitu kemampuan ngumerasi murid itu nilainya sedang sedang nah kemudian karakter murid baik nah ya kemudian kondisi keamanan sekolah baik walaupun agak menurun ya kan agak menurun ya kan tapi cukup baik kemudian kondisi kebenikan sekolah cukup baik naik deh Pak nilainya kemudian ini kualitas pembelajaran kualitas pembelajaran sedang nah jadi dua inilah yang akan kita tingkatkan nah jadi kalau umpamanya dikatakan tadi bos berdasarkan data dari sinilah kami nanti melaksanakannya jadi kalau umpamanya kemampuan numerasi murid nanti mungkin dalam hal pembelian buku-buku lah kalau di sini dikatakan dengan pemahaman murid terhadap hilangan ajabah dan geometri berarti ini kan perlu kita tingkatkan kemampuan sisual lah nah kita carilah guru-guru yang berkualitas nantikan Pak dan kemudian satu lagi ini tentang kualitas pembelajaran yaitu pembelajaran mengelola kelas kemudian dukungan psikologis kepada murid saya pikir untuk bos panggillah narasumber nah untuk meningkatkan kemampuan guru-guru kita ini dalam bidang kualitas pembelajaran nah itulah kira-kira Pak Pengawas ya itu berkaitan sama rapot sekolah tadi karena kan semua kan berbasis data Pak jadi kalau tidak berbasis data nanti kemungkinan rapor kita peningkatan-peningkatan yang kita pikirkan yang apa apa namanya itu yang pertama sudah baik kalau tahun kedua sudah ada peningkatan nah insyaallah tahun ketiga nanti semuanya sudah hijau artinya jadi kira-kira intinya Pak tantangan ataupun yang perlu diperbaiki ini dari rapot sekolah tadi apa Pak itu tadi lah ini Pak yang kualitas pembelajaran kualitas pembelajaran kualitas pembelajaran satu lagi kemampuan numerasi murid iya 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 i ternyata apa yang sudah Bapak dapatkan berupa hambatan maupun tantangan yang juga Bapak telah sampaikan solusi kedepannya apa yang Bapak harapkan terhadap solusi tersebut dari bapak yang sampaikan tadi ya saya pikir Pak eh solusinya bagaimana kegiatannya kita laksanakan Pak itulah dia yang 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 ini tadi Pak yang dari yang dari rapat-rapat mutu sekolah ini itu yang paling penting kita laksanakan Pak karena kalau saya lihat ini untuk literasi untuk tahun 2022 nilai kita itu 71,11 nah kemudian untuk tahun 2023 begitu juga belum ada peningkatan tapi kalau untuk numerasi peningkatannya sikit kali dari 42,22 ini naiknya 42,86 masih 0,1 itu lah kira-kira lumayan masih ada peningkatan ada peningkatan walaupun tidak banyak ada peningkatan ya jadi saya katakan tadi Pak ini semua harus berbasis data ya karena dari mana datanya dari rapor sekolah lah itulah dari maksudnya kita bergerak jadi Pak terima kasih Pak pada Bapak untuk kegiatan coaching kita hari ini semoga apa yang Bapak rencanakan kedepan bisa kita wujudkan ya sekolah kita menjadi lebih bagus sesuai dengan harapan tapi ada satu lagi Pak selalu ditutup eh kemarin kita dapat surat itu dari badan kalau dulu namanya LPMP sekarang LPMP langkah penjamin utuh pendidikan sekarang kan badan penjamin utuh pendidikan yaitu tentang ID belajar nah jadi ID belajar kita tuh Pak guru kita udah 100% Alhamdulillah nah sudah menggunakan tapi yang jadi masalah ini adalah siswa kita di sini katakan yang baru lima orang ini kan SMP lima coba balik SMP lima nah ini peserta didiknya baru lima orang jadi saya pikir ini mungkin Section ONE kelas tujuh iya nah jadi tiga program Allah akan kita kejar nanti saat waktu tidak lama lagi Smallha nanti kerjasama dengan guru Dengan membantu kepala sekolah Untuk supaya semua Siswa sudah Menggunakan ID belajar Iya itu kan Terus lihat lagi pak Kita rupanya medan ini Jauh Tertinggal di bawah Penggunaan itu Iya Jadi namanya kita tekan tapi guru sudah hampir 100% Insya Allah nanti Murid lah terutama yang kelas 7 Insya Allah pak Mohon doa dan bantuan pak pengawas Untuk bisa laksanakan dengan ini pak kan Artinya Medan sebagai kota besar di Sumatera Utara Jangan sampai tertinggal Dengan keobatan kota yang lain kan pak Iya Kita usahakan lah pak Hari-hari ini pun bencana Kita akan rapat kepada guru-guru Supaya bisa laksanakan Sembaik-baiknya Jadi tiga tadi ya pak Pertama ID belajar Kemudian Tadi tentang Apa Ini tadi Tentang Kampuan numerasi murid Kemudian kualitas pembelajaran Insya Allah Dalam waktu singkat ini Waktu dekat ini Itu yang kita prioritaskan Betul Ya dengan berbasis data ini Semua kita laksanakan dengan Menggunakan dana BOS Sehingga untuk tahun 2024 Kita laksanakan Nah kita berdoa Rapot pendidikan SMP Negeri 5 Medan Bisa meningkat Ya Mohon bantu pak pengawas ya Insya Allah Terima kasih Terima kasih pak ya Sukses selalu Insya Allah mudah-mudahan Sampai jumpa lagi kita di waktu lain pak ya Insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih pak ya Assalamualaikum Terima kasih pak ya Terima kasih pak ya